Berita selanjutnya, Saudara, pemerintah kota Solo, Jawa Tengah berencana mengaktifkan lagi karantina pemudik lebaran mendatang. Namun, untuk teknis serta lokasi masih akan diputuskan nanti. Solo Teknopark kembali menjadi salah satu opsi untuk lokasi karantina. Pemerintah kota Solo, Jawa Tengah akan segera menggodok aturan sebagai dasar hukum pemberlakuan karantina pemudik. Dan Solo Teknopark adalah lokasi yang paling memungkinkan untuk digunakan. Mengingat geraha wisata digunakan oleh Satuan Brimob, sementara Benteng Fastenburg digunakan sebagai rumah sakit lapangan. Dulu Solo Teknopark digunakan sebagai karantina pemudik Nataro. Namun saat ini fasilitas berupa tempat tidur dan lainnya ditarik karena tidak digunakan. Nanti apabila pemerintah benar memilih lokasi ini, maka fasilitasnya akan dilengkapi kembali. Hanya saja wali kota Solo mengimbau para perantau agar tidak mudik pada liburan lembaran nanti. Dipastikan akan di karantina, silahkan jangan lupa juga bawa ini hasil pepet juga. Ini tetap saya sarankan untuk tidak mudik. Kita bersabar sekali lagi agar pemulihan ekonomi ini cepat kembali. Nanti kami pertegas lagi SOP-nya ya, nanti-nanti. Kan liburnya kan lima hari kan, nanti kami perjelas lagi untuk SOP-nya ya. Nanti ya mas ya, untuk tempatnya, teknisnya seperti apa nanti mau segera kami rapatkan lagi. Nanti-nanti. Kemungkinan besar. Pemerintah juga menyiagakan Joko Tonggo untuk mengawasi lingkungan masing-masing. Terkait teknis penjemputan pemudik akan dipuatkan aturan secara mendetail secepatnya. Bidhi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawatnya.